Tombol-tombolnya kurang lebih sama seperti GoPro, ini ada short key, buat langsung merekam video, ini power, terus ya ini buat... Hai guys, balik lagi di channelnya Dani, apa kabar? Hari ini aku udah di Semarang dan tepatnya di Balai Kota, Balai Kota Semarang ya ini jam setengah dan di video kali ini aku mau ajak kalian buat nge-review action cam yang harganya relatif miring, jadi kalau yang aku buat nge-review ini sekarang ini kameranya pake GoPro Hero 8 yang biasa aku pake, nah kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana sih performa hasil video dan action cam yang lebih miring harganya, ini adalah Akaso Brave 8 Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa sih Akaso Brave 8 itu, let's go! Oke teman-teman, langsung aja ini dia unitnya Akaso Brave 8, aku bakal buka dulu supaya kita enak ngeliatnya Nah, ini teman-teman, ini adalah Akaso Brave 8, jadi mereknya ini Akaso dan tipenya Brave 8 ya Ini bentuknya kayak gini, ada lisan Akaso di sini, lalu ini kurang lebih dimensinya mirip kayak GoPro Tebelnya juga, tapi ini kameranya lebih menonjol dan bentuknya bulat seperti ini Di depan ada layarnya, lalu ini ada kayak finishing grip gitu Dan ini kalau kita nyalain hasilnya kayak gini Tombol-tombolnya kurang lebih sama kayak GoPro Ini ada short key, buat langsung merekam video Ini power, terus ya ini buat baterai, microSD dan juga buat nge-charge Ini buat microSD dan juga buat nge-charge, pakainya USB Type-C Oke, kita tutup dulu aja Nah, ini unitnya kayak gini teman-teman Terus modelnya, ini modelnya Tampilannya kayak gini, kelihatan gak ya? Ada bayangannya ya? Ya, tampilannya kayak gini, ini aku setting 2.7 16.9K Ya, 1440px Setnya gimana? Ini buat ngeliat Oh, ini menu-menunya Motion Timelapse Slow Motion Timelapse Interval Record Video Oke, kita pakai yang ini nanti Ini kalau ngambil Take Photo Timelapse Photo Ada Timelapse Photo juga ya? Oke Ini adalah, oh ini Ini ada mikrofonnya Nah, aku mau tunjukin ke kalian nanti hasilnya kayak apa Karena ini masih masuk masuk Oh, ini buat menunya ya? Buat preference Ini ada voice command Ini buat konekin ke wifi Ini buat di-lock Jangan deh Jangan di-lock Ini apa ini ya? Oh, ini kayaknya GPS ya? Ini buat nampilin Apa sih namanya? Tulis garis-garis Biarpetan lurus atau enggak Nah, ini buat menunya kayak gini Ya, langsung aja kita langsung coba Kayak gimana sih hasil ngerekam video si Akaso ini By the way, tapi Akaso ini Dia modelnya enggak kayak GoPro Kalau GoPro ini ada mountingnya langsung Buat dimasukkan ke handheld atau ke shorty ya Atau ke tongsis Nah, kalau ini kita nanti build-in dapat yang namanya Case kayak gini Ini bawaan dari Akaso Tinggal masukin aja Tutup Biar lebih aman juga Kayak gini ya Ini aku pakai shorty dari Ulansi Yang bisa dipanjangin sekaligus bisa jadi tripod teman-teman Oke, langsung aja kita lihat Gimana sih hasil dari Akaso Brave 8 ini Let's go Tes, tes Oke teman-teman Ini dia Ini adalah hasil ngerekam pakai Akaso Ini suara mic ku Suara ku Tapi ini di jalan raya Enggak ngerti aku nanti dilihat hasilnya kayak gimana Terus ini posisinya cerah tapi agak mendung kayak gini Aku balik ke depan Ini lensanya kita pakai yang wide Ini kakek ku Ada bendera Terus Abis ini kita coba buat lari ya teman-teman Ini aku kayak orang gila tapi ya gak apa-apa lah demi kalian Aku bakal nyobain lari pakai ini Ini sambil lari ngerekamnya Kita lihat goyangnya kayak gimana Itu sambil lari Kita coba jalan-jalan sambil ngerekam Ini nanti kita lihatin hasilnya ya Ini masih pakai lensa wide warnanya kayak gini Tengah angin-angin Tengah angin-angin Tengah angin-angin Ini kota lama Semarang ya Rame ternyata Karena biasanya kalo kesini tuh selalu pagi naik sepeda gak pernah siang-siang gini dan weekend Oke aku udah tunjukin produknya Aku udah nunjukin beberapa fiturnya Udah buat ngerekam Udah nunjukin kameranya Udah nunjukin lensanya Aku udah coba buat lari-lari ngetestabilisernya Aku udah coba buat foto Jadi bagaimana menurut kalian hasilnya Oke mungkin sekian dulu kali ini Mohon maaf kalo banyak kekurangan Ya karena aku vlogger sepeda Tapi lagi iseng-iseng pengen nge-review kamera Dan kesimpulannya menurutku Kalian layak coba dengan harga 4 jutaan Jadi ini separohnya harga brand-brand lain Yang udah terkenal yang top line Yang top line tuh sekitar 7,5-8,5-9 jutaan Action Cam yang lain Tapi ini bisa kalian dapetin dengan harga 4 jutaan aja Dan sekian dulu kali ini Kalo pernah ada saran Langsung tulis dalam komentar Sampai jumpa di video berikutnya Tetap sehat dan tetap semangat Terima kasih